Assalamualaikum Sobat Jumpa lagi dengan saya Tutorial menulis Aksara Jawa Digital Di Office Untuk edisi belajar 2 atau Able 2 Nah setelah Sobat Mengenali keput Aksara Jawa Pada edisi 1 sebelumnya Sekarang saatnya kita Praktik Menerapkan sandangan Aksara Jawa Yuk kita ikuti selengkapnya Apa itu sandangan Yaitu tanda yang digunakan Untuk mengubah atau menambah Bunyi aksara atau pasangan Jumlahnya ada 12 macam Yang terdiri dari 3 kelompok Kelompok 1 adalah Sandangan Swaro Ada 5 macam Yaitu Wulu untuk bunyi I Suku untuk bunyi U Taling untuk bunyi E Taling Tarung untuk bunyi O Dan Pepet untuk bunyi E Kelompok 2 adalah Sandangan Wianjono Ada 3 macam Yaitu Cokro untuk Pengganti panjingan Ro Cokro Keret Untuk pengganti Cokro Pepet Dan Pengkal Untuk pengganti panjingan Yo Sebagai contoh Kita menggunakan Aksara Ko Kocokro berbunyi Kro atau Kera Kocokro Keret berbunyi Kere Dan Kopengkal berbunyi Kyo atau Kia Kelompok 3 adalah Sandangan Panjigek Ada 4 macam Yaitu Wignan Untuk pengganti Ho Sigek Atau Ho Mati Layar Untuk pengganti Ro Sigek Atau Ro Mati Cecak Untuk pengganti Ngo Sigek Atau Ngo Mati Dan Pangkon Untuk Pemati Aksoro Atau Sandangan Paten Silakan Perhatikan Tombol Keput Selengkapnya Yuk Kita Praktik Menulis Pertama Adalah Sandangan Soro Ingat Wulu Di tombol I Suku Di tombol U Taling Di tombol Kurung Buka Kota Taling Tarung Di tombol Kurung Buka Kota Dan O Dan Pepet Di tombol E Baik Kata pertama Adalah Siji Yuk Kita Tulis Huruf Pertama Adalah So Wulu Si Huruf Kedua Adalah Jo Wulu Ji Berbunyi Si Ji Kata Kata Kedua Adalah Turu Huruf Pertama Adalah To Sukutu Huruf Kedua Adalah Ro Sukuru Berbunyi Turu Kata Ketiga Ketiga Adalah Kene Huruf Pertama Adalah Ko Taling K Huruf Kedua Adalah No Taling Ne Berbunyi Kene Kene Lalu Kata Keempat Adalah Pujo Huruf Pertama Adalah Bo Taling Tarung Bu Huruf Kedua Adalah Jo Taling Tarung Menjadi Jo Dan Berbunyi Bu Jo Dan Kata Kelima Adalah Ngelu Huruf Pertama Adalah Ngo Pepet Nge Huruf Kedua Adalah Lo Suku Lu Berbunyi Ngelu Demikian Sobat Contoh Untuk Sandangan Sworo Yang Kedua Adalah Sandangan Wianjono Artinya Aksoro Untuk Ingat Cokro Di Tombol Kurung Tutup Kota Cokro Geret Di Tombol Shift Kurung Tutup Kota Dan Pengkal Di Tombol Strip Contoh Kata Pertama Adalah Projo Huruf Pertama Adalah Po Mendapat Cokro Pra Atau Pro Huruf Huruf Kedua Adalah Jo Menjadi Berbunyi Pro Jo Kata Kedua Adalah Kremi Huruf Pertama Adalah Ko Cokro Kret Kre Huruf Kedua Adalah Mo Wulu Mi Berbunyi Kremi Dan Kata Ketiga Adalah Kiai Huruf Pertama Adalah Ko Bengkal Kia Huruf Kedua Adalah Ho Wulu I Berbunyi Kiai Demikian Contoh Untuk Sandangan Pianjono Yang ketiga Adalah Sandangan Panyigek Panyigek Berasal Dari kata Sigek Yang artinya Berhenti Atau Mati Pada Konsonan Ingat Wignan Di Tombol H Layar Di Tombol Slash Cecak Di Tombol Sama Dengan Dan Pangkon Di Tombol Backslash Contoh Kata Pertama Adalah Oma Yuk Kita Tulis Huruf Pertama Adalah Ho Taling Tarung Ho Atau O Huruf kedua Adalah Mo Atau Ma Mendapat Wignan Mah Berbunyi O Mah Kata Kedua Adalah Parkir Huruf Pertama Adalah Po Mendapat Layar Par Huruf Kedua Adalah Ko Mendapat Wulu Ki Mendapat Layar Kir Berbunyi Parkir Kata Ketiga Adalah Panggung Huruf Pertama Adalah Po Atau Pa Mendapat Ceca Pang Ya Kalau Seperti Ini Klik Undo Karena Ini Po Adalah Huruf Besar Huruf Kedua Adalah Go Mendapat Suku Gu Mendapat Ceca Gung Berbunyi Pang Gung Selanjutnya Adalah Kata Ngerusa Huruf Pertama Adalah Ngo Mendapat Cokro Suku Sif Sembilan Nguru Huruf Kedua Adalah So Atau Sa Huruf Ketiga Adalah Ka Ka Mati Mendapatkan Pangkon Sehingga Berbunyi Meru Sa Demikian Untuk Contoh Sandangan Panyi Gek Demikian Sobat Tutorial Sandangan Aksoro Jowo Di Edisi Belajar 2 Atau Ebel 2 Ini Pastikan Kalian Menuju Edisi Belajar 3 Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketiga